Prajurit sejati, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan, seluruh awalnya telah gugur. Pemirsa Presiden Joko Widodo bertolak ke Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk bertemu dengan perwakilan keluarga korban KRI Nanggala 402. Selain pendidikan untuk putra-putri prajurit yang telah gugur, Presiden akan memberikan rumah kepada keluarga awal KRI Nanggala 402. Bertempat di Hanggar Lanut AL Juanda Sidoarjo, Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita mendalam saat bertemu dengan keluarga prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur pada peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402. Selain penghargaan kenaikan pangkat, biaya pendidikan, hingga perguruan tinggi putra-putri korban juga akan ditanggung pemerintah. Tidak hanya itu pemerintah akan memberikan rumah dengan lokasi sesuai pilihan keluarga. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa pemerintah akan memberikan penghargaan, kenaikan pangkat, satu tingkat, atas pengorbanan beliau-beliau kepada negara. Dan juga kemarin sudah kita sampaikan untuk... Sementara itu pemirsa pemerintah Provinsi Bali bersama jejaran Forkominda akan menggelar tabur bunga di pelabuhan Labuan Lalang Buleleng. Tabur bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk seluruh awak KRI Nanggala 402 yang gugur saat bertugas di perairan utara Bali. Tabur bunga di pelabuhan Labuan Lalang, desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerogak, Buleleng akan berlangsung sejak ini pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Tabur bunga melibatkan 4 unit kapal cepat milik Polair, sejumlah perahu karet dari TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Sementara karangan bunga sudah dirangkai menggunakan 2.000 lebih bunga mawar merah dan putih berdiameter 2,5 meter. Prosesi tabur bunga juga akan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Pangdam 9 Udayana, serta jajaran Lanal Denpasar. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari peristiwa meninggalnya 53 pahlawan KRI Nanggala 402 sudah bergabung bersama kami Dewi Umar Yati di pantai Labuan Lalang Buleleng, Bali. Selamat siang, Dewi. Apakah upacara tabur bunga akan dilaksanakan nanti? Sudah selesai persiapannya. Ya, Pemirsa, saat ini proses persiapan jelang tabur bunga di pantai Labuan Lalang yang terletak di desa Sumber Kelampok, Kecamatan Buleleng, masih terus dilakukan. Sejumlah peralatan, termasuk persembahan, nantinya juga akan dilakukan pakelem untuk tahap kedua juga masih dipersiapkan. Nantinya, selain dari prosesi pakelem ini juga akan dilakukan tabur bunga yang menggunakan sejumlah kapal berjarak 10 km dari pantai atau dermaga Labuan Lalang. Sementara itu, nantinya dalam persembahan pakelem juga akan dibawa sejumlah hewan seperti kambing, ayam hitam, bebek hitam yang akan dibawa oleh Gubernur, Pangudam, dan Kapolda menuju ke pantai yang berjarak sekitar 10 km. Nantinya, upacara ini akan dipimpin oleh Ide Pandita Dukuh Tribude Natageni Nanda dari Gria Gede Bajresidi dari Dusun Brombong, Desa Celukan Bawang. Saran ini juga sekaligus sebagai ucapan syukur kepada Dewa Barunga karena telah menunjukkan titik letaknya keberadaan KRI Nanggala 402 yang tepat dilaporkan hilang, ontak, kemudian dinyatakan pendalam di kedalaman 838 meter. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Dewi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, bagi Anda yang berniat mudik melalui jalur tikus di Jakarta bersiap-siap kecewa karena petugas akan menghadang pemudik nekat di 31 titik. Dimana saja? Simak usai jidang berikut. Terima kasih telah menonton!